Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau banci jambing yang diikat kakinya. Saya no, banci jambing yang saya ikat bulu idung. Bulu idung abangnya yang jaga. Guys, kalian punya teman yang gak peka? Punya ya? Sama. Teman saya namanya Samsul, waktu itu saya lagi liburan bareng ibu-ibu PKK ke Korea Utara. Padahal saya cuma bawa duit pas-pasan, tapi si Samsul maksa dibawain oleh-oleh khas Korea Utara. Oke, saya jengkel. Oke, fine. And finally, si Samsul saya oleh-olehi nuklir. Yang langsung saya luncurkan dari peluncuran nuklir Korea Utara ke rumah Samsul. Itu remuk redam. Dan guys, kalau saya ke tempat wisata, saya selalu pakai sepeda motor. Saya dari Jogja ke Pantai Gading pakai sepeda motor. Buncengan sama Drukba. Namun kini, setelah saya bergelimang harta, saya pakainya pesawat. Nah, saya takutnya kebiasaan saya yang selalu pakai sepeda motor kebawah ketika saya naik pesawat. Begitu pesawatnya belok, saya refleks pecahin jendela, saya kasih tanda pakai tangan. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini adalah orang yang sangat pedulian. Waktu itu saya berlibur di Sumbawa, saya lihat ada seekor kuda liar di padang rumput. Karena saya peduli, kuda liar itu saya rawat. Kuda liar itu saya beri nama Dali, alias kuda liar. Kuda liar itu saya kursusin catur. Siku kuda liar jadi hobi main catur. Dan kini, Dali jalannya letter L. Kasian. Dan Saya coki, juragan legging. Cuta! Allah. Kau patah gading naik motor. Aduh orang gila. Parises, parises ya. Aduh. Aku capek. Aduh ketubanku pecah. Saya benci. Aduh. Langsung aja bang, kita dengarkan apa kata bang Panji. Silahkan. Coklat. Yes, bang Panji. Semoga penonton tuh tau betapa susahnya jadi komika macam coki ini. Susah banget gitu. Susah tau, karena mainannya tuh kan beresiko. Dari awal gue udah bilang mainannya beresiko. Emang lo bisa ngomong kayak gitu terus ketawain orang? Coba lo, coba siapapun disini naik panggung terus ngelakuin apa yang coki lakuin. Paling langsung dia teleponin rumah sakit jiwa. Tolong dong nih kok ada orang gila dia terus panggung. Dan mungkin emang dia gila, kita gak tau juga. Tapi masalahnya dia tuh dapat ketawa dari apa yang dia lakukan. Itu sulit sekali. Tadi gue sama Pak Deindro bilang ini pasti ditulis nih. Tapi kalau misalnya salah gitu. Misalkan dia bilang liburan sama ibu PKK ke Jambi. Gak selucu korut kan. Gak selucu Korea Utara. Dan kalau yang diajak liburan nenek. Gak selucu ibu PKK coba. Ibu PKK. Gue sekarang gak inget PKK tuh kepanjangannya apa tuh gue gak inget. Silahkan selanjutnya komentar dari Pak Deindro. Yang pusing juga nih sepertinya ya Pak De. Kenapa nih Pak De? Kenapa nih Pak De? Waduh waduh. Wih 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 wih. Hari panca. Eh siapa? Hari panca. Hari panca. Coki. Iya Pak De. Gue cuman baca aja ya. Males gue komentar sama ibu. Lu tuh kenapa ikut suci sih? Ketawa ketawa. 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 Coki. Nih gue baca doang ya. Makin gila. Makin absurd. Makin banyak orang ketawa. Mak taruh lu. Makin lama makin kecil. Tempatnya kecil banget soalnya nih. Jadi harus pake kacamata. Sampai males ya Pak De yang ngeliat. Ini kenapa repot amat sih juri satu ini. Udah pake kacamata masih ditutup matanya yang gak kelihatan dong. Orang tua orang tua. Sopan bang. Teretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Tapi gue, lo menjadi gak bisa ngeliat apa-apa gue. Bener-bener gue gak tau lo goyang apa enggak. Ini bener-bener bahkan ditulisan lo apa enggak. Gue mulai goyang nih. Lo nulis apa enggak? Kalau nulis ini kan ketika tulisan lo, tulisan lo aja gak usah lo. Tulisan lo tiba-tiba lo kasih sama bekas guru SD lo atau SMP lo. Gue yakin tuh guru bunuh diri, kayak percuma ya Pak D. Iya ini tulisan apa coba. Aduh Coki. Gue berapa kali bilang, gue bisikin lo paling susah lo nih Cok. Ternyata gue salah. Lo paling susah. Gue jujur aja gue bilang sama sekarang bahkan terbuka gue bilang. Dari semua penampil, lo yang paling susah. Tapi sekarang harus gue robah. Lo yang paling gila. Kopor gas. Ohhhh! Kom Terima kasih.